Oke sahabat pemula dimanapun berada bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan semuanya sehat Oke di kesempatan kali ini Saya akan membahas, saya akan mencoba Pengelasan kembali Yaitu topik pembahasan hari ini Akan membahas tentang penamalan lubang pada siku besi galvanis Disini saya sudah mempersiapkan bahannya Untuk pipa Yang berukuran diameternya 1 dim Dan tebalnya 1,2 mili Untuk praktek kali ini Saya akan mencoba dua pengelasan Atau dua inverter yang berbeda Itu yang pertama LAS MED Dan yang kedua LAS MMA Di praktek kali ini Saya akan menerapkan dan mencoba Apakah bisa Apakah bisa Kita bekerja semuanya dari welder Terutama saya pemula Terutama saya pemula Potongan kita Terkadang mungkin tidak selamanya Siku Terkadang Renggang Terkadang Pas miku Apakah daripada itu Saya membuat Atau membuat video ini Agar sahabat pemula Dengan kawet tamal Dengan kawet tamal Disini saya akan praktekan Bagaimanakah hasil Atau bisakah Inventermic dan MMA itu Melakukan semuanya Kita akan praktekan langsung Oke kawan-kawan Disini saya Sudah saya potong siku Dan nanti Sengaja saya akan LAS Renggang Renggangnya Kurang lebih Saya buat Sekitar 3 milian Hasilnya Dari LAS Mungkin yang pertama Kita gunakan adalah LAS MMA Tanpa kawet tamal Dan yang kedua Adalah LAS Juga tanpa kawet tamal Oke Saksikan video selengkapnya Jangan skip videonya Oke Langsung kita eksekusi saja Oke Untuk mesin yang pertama Saya menggunakan Mesin Multi Pro Yang ada tulisan Expert Atau Ahli Kalau dibilang Mesin Multi Pro Ahli Mungkin Ini Mesinnya yang Ahli Tapi tergantung Yang memakai Ini kalau Pemula Seperti saya Mungkin Mesin Mesinnya Ahli Tapi yang Menggunakan Ya Baru Pemula Maklum Kawan-kawan Oke Kita kasih Amper Di 62 Di 62 Saja Kita akan Lihat Hasilnya Dan Karena ini Mesin Tick Saya sudah Kasih pilihan Di MMA Nah Yang kita gunakan Hari ini MMA Dan Untuk Kawatnya Sendiri Saya Menggunakan Kawat RD 460 Yang Diameternya 2,0 Kali 300 Mili Ini Kawatnya Dan Untuk Pembuktiannya Ayo Kita Langsung Eksekusi Pembuktiannya Oke Kawan-kawan Tadi kita Sudah Mengelas Dengan MMA Dan Tanpa Kawat Tambal Untuk Renggang Yang saya Buat Tadi Yaitu Di 3 Mili Oke Dan Inilah Hasil Dari Pengelasan MMA Tanpa Kawat Tambal Hasilnya Cukup Cukup Rusak Kawan-kawan Karena Disini Saya Sengaja Tidak Menggunakan Kawat Tambal Untuk Mencari Perbandingan Mic Dan MMA Tanpa Kawat Tambal Dan Inilah Hasilnya Maka Daripada Itu Bisa Diambil Kesimpulan Wajib Atau Harus Las MMA Menggunakan Kawat Tambal Untuk Mengelas Besi Yang Renggang Oke Tadi Untuk Las MMA Sekarang Lanjut Ke Las Mic Oke Kembali Disini Saya Menggunakan Las Mic Dari Rilon Untuk Ampere Saya Menggunakan Di 111 Dan Kecepatan Wire Saya Menggunakan Di 18,9 Dan Untuk Kawat Kawat Itu Sendiri Saya Menggunakan Kawat Itu Kawat Flux Core Wire Kodenya E71TGS Atau Gasless Yang Khusus Untuk Tanpa Gas Atau MIG Tanpa Gas Oke Langsung Saja Untuk Renggang Sendiri Saya Sudah Buat Sama Yaitu Di 3 Mili Juga Dan Kita Akan Lihat Perbandingannya Bagaimana Hasilnya Oke Langsung Saja Saat Saja 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton